Allah Azan sholat jumat Ini azannya sholat jumatnya ya Wow Rame Yo guys Kembali lagi di channel FHR Project Oke jadi disini Kita bakal ngebahas yang lagi rame Dibicara ini yaitu pesan Satu pesantren Yang ada di Dramayu Ya teman-teman Jadi pesantren ini cukup melakukan Hal-hal yang menggemparkan berita Jadi kayak sebelumnya sholat Itu ada perempuan Perempuan Terus kalau sholat Salu melakukan jarang-jarang Padahal covid-19 Itu Sudah berakhir ya teman-teman Udah gak ada lah Itu berita-berita covid-19 Tapi pesantren ini Masih mengajarkan Sholat dengan Berjarakan Dengan dibatasi Sebuah kursi ya teman-teman Bahkan Perempuannya pun disini Sholatnya cukup aneh Azannya pun cukup aneh Untuk videonya kayak gimana Langsung aja kita mulai pikirnya Oke Buat teman-teman nih Yang udah Klik tombol subscribe Ataupun baru mampir ke channel ini Jangan lupa guys Diklik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Kalian telah men-support channel ini Untuk upload setiap hari ya guys Dan kalian bisa ikutan Give gue Kalau udah klik subscribe Langsung aja isi linknya di bawah Langsung aja kita mulai videonya Let's go Kita bakal lihat Untuk lokasi dari Pesantren tersebut Dan seberapa luas juga Ininya ya Masjid atau pesantren ya guys Kita coba dengerin ya Pompas al-saytun yang sedang viral Ini baru gerbangnya aja guys Untuk menuju lokasi utamanya Jauh banget Banyak padi ya Kayak tanaman gitu ya Oh ya parkir Oke Ini luas Gila ini aja bisa bangun perkotaan sih Oh ini tempatnya Jadi banget mesyidnya Masih banyak putar Ini ada desa nih Oke Kalau dilihat sih Ini kemungkinan Kalau misalnya Ini gede loh Gede loh Lihat nih Ini ada kotak Kecil banget Tapi ini selebar ini guys Wow Ini kalau ada sesuatu yang terjadi Gak ketahuan di masyarakat sih Emang Kayak tempatnya tak tutup berarti ya Ini lokasinya di tengah-tengah guys Dan ini besar banget Pintu gerbangnya pun jauh Punya danau buatan guys Oh ya Danau buatan ya Ini masjidnya besar Ada di kabupaten Indah Melayu ya Desa Makar Jaya Gimana menurut kalian Oke kita udah bahas untuk lokasinya Dan ini udah banyak alumni-nya juga sih sebenernya guys Cuma kata alumni-nya baru-baru ini aja Nanti kita bakal ngebahas alumni-nya juga ya Oke kita coba lihat Untuk sholat yang lagi viral pas itu itu sedikit Sebelum kita mendengarkan azan dari masjid ini ya Ini kanehan Satu iman utama Ada Ada dua anak Dua orang disini Kayak pengawalan raja Terus disini Ada perempuan Ini yang lagi viral banget guys Nah ini sholatnya kayak gini ya Kita conton Ini pas bulan itu masalah ya Hidul Fitri Nah ini gak sujud Ada siapa ini guys Wait wait ya Nih ini ada gak sholat Oh ini yang disebut Kristen guys Kok ada Kristen Jatuhnya nyembah dia dong Karena sholat di depannya ada orang ya Karena kayak gini kita nyembah aturan Hmm Sholat yang cukup aneh ya guys Oke Ini salah satunya ya Terus kita bakal ngebahas azan dari masjid ini guys Untuk azannya Azan sholat jumat Persantin al-zainu Ini azannya sholat jumatnya ya Wow Rame Ada yang ngerasan ya Oke Satu Azan Azan gak ngadep kiblat Kedua Azan Azannya yang cukup Singkat Biasanya kan denger Allah Wah kebar Biasanya kayak gitu ya So ya mungkin Ada ajaran lain ya Gue gak tau sih Kalau emang ada azan kayak gitu Dan ketiga Sholatnya pakai Jas Setau gue Sholat pakai baju koko Emang ada zaman nabi pakai jas Oke kita coba Perdekat lagi Azannya mereka ya Disini gue nemuin lagi Untuk azannya mereka lebih dekat Disini Oke Terus disini sholatnya masih berjarakan Ini sholat biasa ya Tapi kok dikit yang ini Oh gak ini luas guys Allahu Akbar Allahu Akbar Oke Ashadu anna muhammada rasulullah Ashadu anna muhammada rasulullah Hayya alasulullah Hayya alasulullah Hayya alasulullah Hayya alal falah Hayya alal falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Dari cara dia azan Gak ada yang salah sih Cuma nadanya yang beda Dan ada pergerakan yang ditambah Tapi Gue jadi inget sih Kayak Allahu Akbar Allahu Akbar Tapi cuma kayak gitu aja ya Itu gue pernah sholat id Kalau gak salah Buat ceramah sih Tapi Tapi ini katanya sih Ini dipakai buat azan disana Hei Kalau azannya kayak gitu Alangkah cepatnya Orang yang denger Udah kesana Udah selesai Orang lagi ngambil hudu Selesai tuh azan Cepat banget Allahu Akbar Tapi ini bener-bener kayak sholat id sih Dan Anehnya lagi Ini dipakai azan Ngarahnya yang gue bilang Gak pake qiblat Dan Disini mengajarkan Buat sholat Pake jas gitu Emang sih Nyuruhnya pakean rapi Cuma Gak serapi Itulah kayak pengen ketemu Ke jabat Oke Dan ada lagi kedua Eh tadi Sholat id yang Sederet dengan perempuan Dan ternyata Disini gue nemu lagi Kalau Di pesantren ini Sholatnya kayak gini Kayak ini Lihat nih Setiap tahun Romantun datang Dan di Sholat terawih ya Pesantren Al Zaitun Perempuan Sejajar Dengan laki-laki Tanpa penghalang Namun di sebuah Lembaga pendidikan Nih Seperti yang kita lakukan ini Dan gak pake penutup ya Kita menjalani Romantun Bersama Jadi bisa saling Lihat kegiatan Dan melaksanakan Kegiatan Bersama-sama Di bulan Romantun Kegiatan Romantun Seperti biasa Romantun Yang sudah-sudah Sholat Diam Romantun Yang sering Kita sebutkan Sholat Tarawih Nah ini kita bisa lihat ya Jadi sholat dia itu Sejajar Dengan laki-laki Kemudian Tadarus Al-Quran Dan gak ada penghalang Membaca Al-Quran Sedapat mungkin Semuanya Pak Kenyan Jangan ada yang Tidak Kiro Atul Quran Membaca Quran Tadarus Quran Di Romantun Tapi kok rame gitu Misinya sholat Setau gue Kayak gini Lebih baik Laki yang ditamakan Harus di depan Kedua perempuan Tapi disini juga Gak pake tirai lagi ya Entah Gue gak ngerti nih Siapa pengurus Utamanya Pasti ini kuncinya Ada di pengurus-pengurusnya sih Ya Gak nyangka sih Bekas viral ini Dan Gue Tiba nemu Satu Buku yang dibilang disini Buku disini tertulis Bunker Al-Zaitun Fakta Kesesatan Tafsiran N Panji Gemilang NII Ini ada buku yang bilang Sesat Setau gue kan agama ada NU Muhammadiyah Ini ada lagi ya Tafsiran N ini Terus disini ada membongkar Gerakan sesat NII Di balik Pesantren Mewah Al-Zaitun Wah Gerakan sesat ya Hmm Ada Buku-bukunya ya Oke Kita coba lihat Pendapat dari Alumni Yang udah pernah Pesantren Disana Kita dengerin Viral lagi Terkenal lagi Ini salah satu alumni nya ya Salah satu pesantren terbesar Se Asia Tenggara Terkenal karena berita bagus No Tapi Karena berita Miring Selalu Beberapa hari ini Kita dihebohkan oleh berita Ini Sudah banyak perdebatan Tentang berita ini Di media sosial Walaupun udah ada Official Jawabannya dari Mahat Al-Zaitun sendiri Tetapi menurut kami Sebagai alumni Itu belum Memenuhi jawaban Karena Satu Sebaik-baiknya Sof wanita Adalah di paling belakang Dan sebaik-baiknya Sof laki-laki Adalah di paling depan Kenapa Kalau ada pilihan terbaik Kenapa pilih yang Dibolehkan Atau makruh Satu Dua Mengapa Sof nya jarang-jarang Sedangkan Dianjurkan Ketika sholat berjamaah Sof itu harus rapat Dan lurus Agar sempurnanya Sholat Oke jawabannya Karena masih mempraktekan Protokoler COVID-19 By the way Kita hargain jawaban itu Tapi Kenapa Waktu sholat Sholat nya jarang-jarang Tapi setelah sholat Ada acara makan-makan Tapi rapat-rapat Lebih penting Manakah Sholat Atau makan-makan Tiga Kalau kalian perhatikan Ada satu orang Ketika sholat berjamaah Ada satu orang yang duduk Yaitu Diaw adalah CH Simanulang Yaitu orang Kristiani Kenapa mesti ada disitu Toleransi kah Emang harus begitu Banget ya Oke Kami sebagai alumni Sebenarnya Juga terbebani Dengan hal-hal Seperti ini Ya karena Karnimi Alumni Al Zaitun ini Ya punya Ikatan Seenggaknya dengan Al Zaitun Ya karena itu Almamater kami Kami terbebani Saat kami Dipertanyakan oleh Keluarga kami Dipertanyakan oleh Lingkungan kami Yang Sebetulnya Berita-berita Tentang miring Yang seperti ini MOE Al Zaitun Dan NII KW9 Berkaitan Ajaran Menyimpang Oh Mereka Ngambil Aliran NII KW9 Oh ada KWnya Kualitas Itu udah Ada Dari dulu Dan itu Terus-terus Ditanyakan Ketika Al Zaitun Terkenal Seperti saat ini Itu Bikin kami Pusing Jadi menurut kami Stop lah Bikin sensasi-sensasi Yang bikin orang Memancing Untuk mempertanyakan Al Zaitun itu Siapa Dari mana Apa Dan bagaimana Please dong Jangan bikin sensasi terus Masa kita alumni Dibebani Hal-hal kayak gini Masa situ yang bikin sensasi Kita yang harus Nyebokin Thank you Berarti dulu Nggak kayak gini Mungkin baru-baru Terjadi kasusnya Kayak gini ya Mungkin dulu Cuma sebagian Kalian yang melaksanakan Ini akhirnya Sarang sudah Merata ya Di pengurus-pengurusnya Harus dipertanyakan Sini Coba bang Ada video kedua Nggak Nah waktu kami Santri dulu Di sana Ada istilah Orang dalam Dan orang luar Atau santri dalam Atau santri luar Nah mereka itu yang Pertanyaannya apa nih Sebenernya abangnya ini Sebagai alumni Bikin aja video Yang menjelaskan Si Zaitun itu Sebenernya gimana Menganut di biologi apa Dan pertanyaan-pertanyaan For the metal lain Oke Gimana bang Santri dalam biasanya Didominasi oleh Koordinator Jabodetabek Atau Jawa Barat Selatan Dan Jawa Barat Selatan Nah Mereka ngerti banget itu Apa istilah dari Orang dalam Nah menurut mereka Orang dalam itu adalah Apa nih tuh Tukang bakso ya Ya Tukang bakso Ya Ini bakso ya Ya Bahas ini Jadi ada tukang bakso Bawah hati lagi kayaknya guys Udahan ya Jangan dilanjutin Udah udah Nah waktu Apa ini bang Gue udah dengerin Serius Serius Malah ngebahas bakso Ya Ya udah Next Dan ya Mungkin ada sedikit Aliran pengurus-pengurus Yang harus dipertanyakan sih ya Kalau kita lihat video-video Dari cara adzan Dari cara pakaian Dari cara Penampilan Dari cara Sholat sama perempuan Satu saf Bahkan ada yang sholat Barang Kristen Bahkan Kristen Posisi yang di depan Bahkan ada makmum Makmumnya Sampai Kanan kiri gitu Takut ditujuh Harus ada pengawal gitu Biar kalau ada yang deket Nanti mereka bisa nahan gitu Kan gak gitu Dan perempuan itu Jangan-jangan perempuan itu Pengurusnya lagi Yang pencetusnya lagi Ya kan Dan kerjasama dengan Siang duduk tadi Ya aneh gitu Seenggaknya Kristen Ngedating kan bisa akhiran gitu Ngapain duduk di Tengah-tengah situ gitu Berhatiin sholat Takut kenapa-napa Harus ada pengawal Kristen gitu Kan aneh Menurut kalian gimana guys Tentang pesantren ini ya Ya Menurut gue kayak gitu lah Ya mungkin videonya Sampai sini aja guys Dan Ya disini gue Fadli Video ini Direaction Tanpa menggunakan script Jadi apapun yang gue sampaikan Kalau misalnya salah satu kata Gue minta maaf Kalau emang punya kata-kata buruk Ya jadikan lah Konten gue hiburan semata Disini gue Fadli Sampai jumpa Di video Bye